Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan pendidikan fokasi guru SMK di bidang industri. Komitmen ini diwujudkan dengan kerjasama lanjutan dalam pendidikan fokasi dengan Association for Oversight Technical Corporation and Sustainable Partnership Jepang. Kepala BPSDM Industri Eko SA Cahyanto mengatakan BPSDMI Kementerian Perindustrian bekerjasama dengan AOTS telah menyelenggarakan pelatihan terkait bidang mekanik, permesinan, elektronik, dan kaizen diikuti 250 orang guru SMK dari seluruh Indonesia selama tahun 2019 dan 2020. Kenapa gurunya? Karena guru merupakan bagian dari infrastruktur kompetensi yang diperlukan sehingga peserta didik maupun peserta pelatihan yang kita selenggarakan itu bisa memiliki kemampuan untuk betul-betul mendidik dan melatih siswa atau peserta didiknya. Kerjasama dengan Jepang ini diselenggarakan dalam kerangka kita memperkuat infrastruktur kompetensi. Kerjasama ini ditandai dengan penanda tanganan kesepakatan antara BPSDM Industri dengan AOTS Jepang yang dilakukan secara webinar. Jepang juga secara konsisten mendukung program BPSDMI Kementerian Perindustrian. Perusahaan Jepang banyak berperan dalam pengembangan SDM melalui kegiatan vokasi industri. Diharapkan melalui program ini akan mendorong banyak industri untuk menyelenggarakan kegiatan vokasi guna meningkatkan pendidikan dan kemampuan guru. Terima kasih telah menonton!